Kisah si pedang terbang jelit sembilan. Terdengar suara berdemcing berturut-turut. Tukang perahu itu terkejut, juga tiga orang pengeroyuknya berloncatan ke belakang karena mereka berempat tadi merasa betapa tangan mereka tergetar hebat dan nyaris senjata mereka terlepas dari pegangan. So Kong Chu, harap mundur. Ini merupakan urusan kami pribadi, terdengar suara merdu itu di belakangnya. Kian Bu menoleh dan melihat Kian Bwe telah berdiri di situ, tetap cantik J1 Ita dan Agung seperti tadi, hanya bedanya, kalau tadi wajahnya berseri penuh senyum dan ramah, kini wajah itu nampak dingin dan sinar matanya mencorong. Paman Bu, apa yang terjadi tanya darah itu dengan sikapnya yang tenang sekali kepada si tukang perahu? Diam-diam Kian Bu memperhatikan dengan heran dan ingin tahu. Siapakah sebetulnya darah ahli sastra ini yang dapat bersikap sedemikian tenangnya menghadapi serabuan tiga orang lihai itu? Dan sikap tukang perahu itu lebih mengherankan hatinya lagi. Orang yang wajahnya nampak dingin itu kini bersikap hormat sekali dan dia merangkap kedua tangan depan dada ketika menjawab pertanyaan Kian Bwe. Eh, Pang Cu, ketua perkumpulan, mereka adalah orang-orang Hoat Kau yang sengaja hendak membunuhku, sepasa NG Metu yang indah itu kini mencorong penuh kemarahan. Bukan hanya Kian Bu yang terkejut dan heran mendengar tukang perahu itu menyebut Pang Cu kepada si Nona, akan tetapi juga tiga orang tokoh Hoat Kau itu terkejut dan heran sekali. Orang Shigu kata seorang di antara mereka kepada si tukang perahu. Ketua kalian, Jipang Cu, telah tewas, tidak perlu lagi kalian menipu kami dan menyebut Nona ini sebagai Pang Cu. Kalian orang-orang Rik Hoat Kau yang sombong, kalian bertiga mempunyai Metu akan tetapi seperti buta. Jipang Cu memang telah tewas oleh kekejaman kalian, akan tetapi Nona ini adalah ketua baru kami, Putri Mendiang Jipang Cu. Tiga orang itu saling pandang, kemudian mereka menatap wajah Jik yang Bwe. Mereka tadi melihat sepak terjang pemuda yang lihai itu dan mereka agak gentar kepadanya, akan tetapi tentu saja tidak gentar menghadapi darah muda yang diaku oleh si tukang perahu sebagai ketua yang baru. Bagus. Kalau begitu, biar kami mengerimnya mengikuti jejak ayahnya bentak mereka dan tiga orang itu mempersiapkan pedang mereka untuk menerjang Pang Cu. Hati-hati tanda seru teriak si tukang perahu yang G sudah melintangkan gayungnya untuk membantu, juga Tian Bu tidak mau tinggal diam. Jisyo Chia, perkenankan aku membantumu biarpun dia belum tahu mengapa orang-orang Hoat Kau memusuhi Nona itu, akan tetapi mudah saja baginya untuk mengambil keputusan, pihak mana yang patut dibantunya. Paman Gu, mundurlah dan kemudikan saja perahu kita, engkau bukan lawan mereka. Soe Kong Cu, sudah ku katakan bahwa ini adalah urusan pribadi, harap engkau menonton saja dan tidak mencampuri. Aku tidak ingin mencontoh mereka yang pengecut dan mengandalkan pengeroyokan ini. Tukang perahu itu mundur dan memegang kemudi perahu, memandang dengan khawatir, sedangkan Tian Bu juga mundur dan memandang dengan heran dan kagum. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa gadis yang pandai sastra, nampak lemah lembut, pandai main yang kim dan membuat sajak itu, ternyata begitu tenangnya dan berani menghadapi pengeroyokan tiga orang Hoat Kau yang lihai itu. Namun, diam-diam dia masih bersiap siaga untuk menjaga kalau-kalau gadis itu membutuhkan bantuannya. Dia tidak ingin melihat gadis itu celaka di tangan tiga orang lawan yang lihai itu. Mendengar pemuda yang lihai itu menawarkan bantuannya kepada gadis yang mengaku sebagai ketua baru dari Kim Kok Pang, tiga orang Hoat Kau itu diam-diam merasa semakin gentar. Seorang di antara mereka, yang berjenggot lebat dan berusia lima puluhan tahun, menahan gerakan pedangnya dan dia pun berkata dengan suara membujuk. Nona, kalau engkau benar menjadi pangcu dari Kim Kok Pang yang baru, kami anjurkan agar engkau membawa Kim Kok Pang untuk bekerja sama dan bersahabat dengan Hoat Kau, tentu Kim Kok Pang akan menjadi semakin kuat dan kelak akan menjadi sebuah perkumpulan yang besar dan berpengaruh, bahkan para pimpinannya akan mendapat kesempatan banyak untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, sebelum terlanjur, kami sungguh mengharapkan Nona akan suka membawa semua pimpinan dan datang berkunjung kepada pimpinan kami untuk membicarakan kerjasama itu, dengan alis berkerut jik yang BWM memandang kepada mereka lalu bertanya, kalian bertiga ini merupakan tokoh tingkat berapakah dari Hoat Kau? Kami bertiga adalah para pembantu ketua cabang. Ketua cabang merupakan tokoh tingkat keempat dan kami berada di bawah mereka, kata si jenggot lebat dengan suara yang kurang senang ditanya tentang tingkat mereka. Hem, tingkat lima atau empat. Tidak cukup berharga untuk membicarakan persoalan dengan aku. Kalau tokoh tingkat pertama atau setidaknya kedua dari Hoat Kau yang datang, Tentu aku akan suka bicara, sikap Nona itu sungguh keren dan meiat sikap itu saja, tiga orang ini menjadi gentar. Hanya orang yang percaya akan kemampuan sendiri saja yang dapat bersikap seperti itu. Baiklah, kalau begitu, kami hendak kembali untuk melapor kepada atasan kami, kata si jenggot lebat dan dia memberi isyarat kepada dua orang kawannya untuk meninggalkan perahu itu, kembali ke perahu mereka yang bercat hitam dan yang menempel pada perahu besar itu. Nanti dulu bentakan Nona itu nyaring berwibawa, suaranya melengking dan menusuk, membuat tiga orang itu terkejut dan membalikan tubuh menghadapinya. Kalian telah menabrak perahuku. Kalian teiah menyerang pembantuku. Kemudian kalian bersikap sombong tidak menghormatiku. Kesalahan ini sebetulnya harus ditebus dengan nyawa. Akan tetapi, karena hari ini aku sedang menerima tamu terhormat, biarlah memandang muka tamuku, aku tidak akan membunuh kalian. Hayo cepat kalian menggunakan pedang memotong lengan kiri kalian masing-masing sebatas siku tiga orang itu terbelalat. Muka mereka menjadi pucat lalu berubah merah karena penasaran dan marah. Mereka adalah orang-orang penting dari Hoat Kau dan tadinya, meihat si tinggi kurus gulok yang dikenal sebagai si Dayung Baja, tokoh Kim Kopang yang juga menentang Hoat Kau, mereka hendak membunuhnya. Hanya karena muncul darah yang mengaku sebagai ketua baru Kim Kopang, mereka tidak jadi membunuhnya. Akan tetapi, sekarang mereka dihina, diharuskan membuntungi lengan kiri sendiri, tentu saja mereka tidak sudi. Nona, engkau keterlaluan, kata si jenggut lebat. Kami sudah mengampuni nyawa si Dayung Baja, dan sekarang Nona bahkan berani menghina kami cepat. Kalian lakukan, kalau tidak tentu Pang Cu yang akan membuntungi lengan kalian, mungkin leher kalian, kata si Dayung Baja gulok dengan lantang. Serat-serat-serat tiga orang itu mencabut lagi pedang masing-masing yang tadi telah disimpan dan si jenggut lebat berkat tamarah. Kami dari Hoat kau bukanlah orang-orang yang mau menerima penghinaan begitu saja. Kim Kok Pang Cu, tadi engkau mengatakan hendak menandingi kami bertiga seorang diri saja, menyuruh si Dayung Baja mundur dan menolak pula bantuan pemuda itu. Apakah kata-katamu itu masih dapat dipercaya sehingga nampak sinar yang menyilaukan mati berkelebat dan tangan kanan jik yang BWE telah memegang sebatang rantai dari bajak putih yang tadi ia pakai sebagai ikat pinggang. Rantai itu edah dan berkilauan, namun ternyata mempunyai gagang dan panjangnya tidak kurang dari satu meter. Begitu dilolos dan digerakkan, rantai itu menjadi tegang seperti sebatang pedang, bahkan mengeluarkan suara berdesing seperti senjata tajam, kemudian menjadi lentur seperti rantai biasa dan berputar lalu rantai itu melibat-libat lengan kanan kyang BWE. Gerakan ini indah dan cepat. Kian Bu pernah titik mempelajari 18 macam senjata dari ayah ibunya, akan tetapi belum pernah melihat seuntai rantai bajak putih edah yang dijadikan ikat pinggang itu kini dipergunakan sebagai senjata. Ketika dia mengamati penuh perhatian, Dia melihat betapa bagian ujung rantai itu, meter rantainya tidak bundar, melainkan tipis dan tajam. Senjata seperti itu dapat menyambar seperti golok membabat, dapat menusuk seperti pedang karena digerakkan dengan sinkang sehingga menjadi tegang, dapat pula untuk menotok jalan darah dan dapat melibat senjata tajam lawan. Sungguh merupakan sebuah senjata yang ampuh, kalau saja pemegangnya mahir mempergunakannya karena penggunaannya juga sukar dan berbahaya bagi diri sendiri kalau kurang mahir. Tiga ekor tikus dari Hoat Kau, majulah untuk kubuntungi lengan kiri kalian katak yang BWE, suaranya lembut dan sikapnya tenang, seolah ia sama sekali tidak merasa tegang, juga tidak siap untuk bertanding, apalagi menghadapi pengeroyokan tiga orang lawan yang lihai. Tiga orang Hoat Kau itu, yang masih gentar kalau-kalau si Dayung Baja dan Kian Bu akan membantu Nona itu, cepat menggerakkan pedang masing-masing, membentuk kurungan segitiga dan mereka menyerang dengan gerakan cepat dan kuat dari kanan kiri dan depan. Kian Bu sendiri menahan nafas meihat kedasyatan serangan tiga orang itu, akan tetapi si Dayung Baja nampaknya tenang-tenang saja. Begitu darah itu bergerak, tahulah Kian Bu mengapa tukang perahu itu nampak tenang saja. Kiranya dia sudah yakin akan kehebatan Nona yang menjadi ketua perkumpulannya itu. Begitu Kian BWE menggerakkan senjata di tangannya, nampak kilat menyambar ke sekelilingnya dan terdengar bunyi berdemcingan di susul bunga api berpijar ketika tiga batang pedang para pengeroyok itu tertangkis rantai dan tiga orang itu berlomcatan ke belakang karena tangan mereka terasa panas seperti disentuh api membara. Hei-i-i darah itu mengeluarkan suara melengking satu engking dan senjata di tangannya menyambar-nyambar dengan ganasnya, membuat tiga orang itu makin terkejut dan mereka harus memutar pedang untuk melindungi diri mereka. Memang aneh kalau titik dilihat, tiga orang berpedang kini terdesak oleh darah yang mereka keroyok. Hal ini membuktikan betapa cepatnya gerakan darah itu jauh lebih cepat daripada gerakan tiga orang lawannya sehingga ia mampu menghujankan sambaran rantainya kepada mereka, membuat mereka menjadi repot sekali. Apalagi setiap kali senjata mereka berkernu dengan rantai, mereka merasa betapa gagang pedang mereka seolah berubah menjadi bara api yang membakar kelapak tangan. Diam-diam Tian Bu memperhatikan gerakan darah itu dan dia pun terpesona. Tadi saja dia sudah terpesona oleh kecantikan dan kepandayan gadis itu bermain yang kim dan mengutip sajak, dan kini ditambah lagi kekagumannya melihat gerakan senjata rantai itu. Dan tiba-tiba mukanya berubah kemerahan. Pantas saja gadis itu tadi memuji ginkangnya ketika dia meloncat dari perahunya ke atas perahu besar. Kiranya gadis itu sendiri ahli meringankan tubuh yang hebat sehingga gerakannya demikian cepat dan lincahnya. Kembali terdengar darah itu mengeluarkan lengkingan suara memajang tiga kali dan sinar rantainya menyambar-nyambar, disusul munkratnya darah, buntungnya lengan kiri ketiga orang itu dan begitu kiang BWM menggerakkan kakinya tiga kali, tubuh tiga orang pengeroyok itu terlempar keluar dari perahu dan berjatuhan ke air telaga. Kian Bu terbelalak, juga bergidik. Darah yang demikian jelita, dan halus lembut gerak-gerik dan tutur katanya, ternyata kini dapat melakukan perbuatan yang baginya nampak sadis sekali. Dia memang putra suami istri pendekar, akan tetapi selama ini dia hanya berlatih silat dengan ayah ibunya, dan tidak pernah bertanding dengan orang luar, apalagi melihat lengan tiga orang dibuntungi begitu saja dan tubuh mereka yang sudah kehilangan lengan kiri ditendang ke air telaga. Jisyo Chia, apa artinya semua ini tanya Tian Bu dan kini wajahnya tidaklah seramah tadi. Sakit hatinya meihat darah jelita itu dapat melakukan kekejaman seperti itu. Paman Bu, jalankan perahu menepi, kata Kiang Bwe, lalu kepada Tian Bu ia berkata, So Kong Chu, panjang ceritanya untuk menjawab pertanyaanmu ini dan pertanyaanmu yang tadi. Maukah engkau menjadi tamu kami dan mendengarkan keteranganku untuk menjawabmu? Atau kalau engkau masih merasa tidak suka dan tidak mau memenuhi undanganku, terserah tentu saja. Kami tidak dapat memaksamu, melihat pandang matu itu nampak sayur dan berduka, redalah kemarahan Tian Bu. Dia memang ingin sekali mengetahui riwayat darah ini dan mengapa terdapat permusuhan antara perkumpulan yang agaknya dipimpin darah itu dengan hoat kau, suatu aliran yang cukup besar dan berpengaruh. Baiklah, aku ingin mendengarkan penjelasanmu agar hatiku tidak menjadi penasaran, walaupun tentu saja urusan itu tidak menyangkut diriku, dia teringat kepada perahu kecil satunya yang masih tertambat kepada perahu besar itu. Akan tetapi aku harus mengembalikan dulu perahu yang kusua, Jangan khawatir, urusan itu akan dikerjakan orang-orangku di tepi telaga, kata Ji Kiyang BWE. Mereka mendarat dan lima orang menyambut darah itu dengan sikap hormat. Bahkan atas permintaan Kiyang BWE, dua ekor kuda segera dipersiapkan dan ia mengajak Tian Bu untuk menunggang kuda menuju ke tempat tinggalnya, Tian Bu meihat betapa dalam hal menunggang kuda, darah itu pun mahir sekali. Mereka membalapkan kuda menuju sebuah bukit yang dari jauh nampak berwarna kuning emas berkilauan. Itu adalah karena di bukit itu terdapat batu-batu cadas yang berwarna kekuning-kuningan sehingga kalau tertimpa matahari dan nampak dari jauh seperti emas. Karena itu pula, maka lembah bukit di mana terdapat warna seperti emas itu disebut lembah bukit emas. Mereka membalapkan kuda mendaki bukit itu dan setelah tiba di lereng, di lembah itu, nampak dari situ sungai yang C seperti seekor naga biru meliuk-liuk di bawah sana. Di lembah bukit itu terdapat sebuah perkampungan dan di depan pintu gerbangnya, baru Tian Bu mengetahui bahwa itu bukan sebuah dusun biasa, melainkan perkampungan yang menjadi pusat dari Kim Kok Pang, perkumpulan lembah bukit emas, seperti yang tertulis pada papan besar di pintu gerbang. Puluhan orang menyambut nona itu dengan sikap gembira dan hormat ketika Tian Bu dan Tian Bu memasuki pintu gerbang perkampungan itu. Terdapat perumahan seperti di sebuah dusun kecil, dan Tian Bu mengajak Tian Bu ke sebuah bangunan terbesar yang berada di tengah perkampungan. Mereka meloncat turun dari kuda dan dua orang anggau ta Kim Kok Pang segera mengurus dua ekor kuda itu. Mari silakan masuk, Soe Kong Chu, Jik yang BWM mempersilakan. Mereka memasuki rumah yang cukup besar dengan perabot rumah yang lengkap dan baik, lalu nona rumah itu mengajak Tian Bu duduk di sebuah ruangan tamu yang luas, yang mempunyai banyak jendela mi nembus ke sebuah taman. Mereka duduk berhadapan terhalang meja besar dan seorang wanita setengah tua muncul membawakan minuman dan menghidangkan minuman dengan sikap hormat, lalu mengudurkan diri lagi. Setelah menuangkan minuman dan mempersilahkan tamunya minum, Jik yang BWM memandang tamunya. Mereka saling pandang, dan darah itu menghela nafas panjang. Sebetulnya aku sendiri merasa heran mengapa aku ingin menceritakan riwayat dan keadaanku kepadamu, Kong Chu. Padahal kita baru saja berkenalan dan hanya secara kebetulan bertemu di Telaga. Mungkin karena sikapmu yang ramah, karena kesediaanmu membantuku tadi menghadapi orang-orang Hoat Kau, maafkan aku, Jisyo Chia. Aku pun biasanya tidak berani lancang ingin mengetahui persoalan orang lain. Akan tetapi peristiwa yang terjadi di perahu tadi amat menarik hatiku. Kalau Nona tidak mau menceritakan sebabnya, tentu hatiku akan selalu merasa penasaran bagaimana seorang seperti Nona dapat melakukan hajaran yang demikian kerasnya terhadap tiga orang tadi, akan ku ceritakan semua karena aku pun ingin menerangkan kepadamu, Kong Chu. Akan tetapi sebelum itu, sudah sepantasnya kalau aku mengetahui lebih banyak tentang dirimu, orang yang ku percaya mendengarkan riwayatku, Kian Bu tersenyum aku mengerti, Nona, dan memang sudah sepantasnya begitu. Akan tetapi tidak ada apa-apanya yang menarik tentang diriku. Aku tinggal di Wuhan bersama orang tuaku, dan ayahku seorang pedagang kain. Aku adalah anak tunggal, dan sejak kecil aku tinggal di Wuhan. Baru sekali ini aku pergi merantau seorang diri untuk mencari pengalaman, dan kebetulan saja ketika aku sedang berperahu di telaga itu aku mendengar permainan. Yang Kimu. Nah, tidak ada apa-apanya yang menarik. Bukan akan tetapi engkau pandai ilmu silat, setidaknya engkau memiliki ginkang yang hebat. Siapakah gurmu, Kongcu aku belajar sedikit ilmu silat dari ayah ibuku sendiri, jawab Kian Bu sederhana. Darah itu membelalakan matanya dan Kian Bu merasa seolah jantung dalam dadanya jungkir balik. Begitu indahnya matu itu ketika dibuka lebar. Airh, kalau begitu, ayah ibumu adalah orang-orang sakti. Kata darah itu kagum. Wajah Kian Bu menjadi kemerahan. Ah, sama sekali bukan, Nona? Ayahku seorang pedagang Kian dan ibuku seorang ibu rumah tangga yang baik. Nah, sekarang ceritakan tentang dirimu dan semua yang terjadi tadi, Nona. Wajah yang jelita itu nampak muram, akan tetapi hanya sebentar, seolah awan tipis berlalu-lalu bercerita. Ayahnya bernama Ji Kun Ek, seorang pendulang emas yang tadinya seorang pemburu. Dia berhasil menemukan emas di bukit itu, dan mendengar dia berhasil menemukan emas, banyak pemburu yang tadinya merupakan rekan-rekannya ikut pula mencari emas. Dan terbentuklah sekelompok pendulang emas yang makin lama menjadi semakin banyak, sampai lebih dari seratus orang banyaknya. Dan untuk mencegah agar tidak ada orang luar ikut-ikutan, apalagi karena seringnya ada orang jahat merampok hasil pendulangan beberapa orang di antara mereka. Ji Kun Ek membentuk kelompok itu sebagai anggauta perkumpulan Kim Kopang yang menetap di lembah bukit emas itu. Mereka semua mengangkat Ji Kun Ek sebagai ketua Kim Kopang, bukan hanya karena dia merupakan orang pertama yang mendulang emas, melainkan juga karena dia memiliki ilmu silat yang paling kuat di antara mereka. Hasil pendulangan emas membuat Kim Kopang cukup kuat dan kehidupan para anggautanya cukup makmur. Ji Kun Ek bahkan mengirim anak tunggalnya, yaitu Ji Kiang BWE, ke kota besar dan memanggil guru-guru sastra dan seni untuk mendidik putrinya. Setelah dia sendiri menghabiskan semua ilmu silatnya diajarkan kepada putrinya, dia bahkan menganjurkan putrinya untuk memperdalam ilmu silatnya dan secara kebetulan sekali, ketika berkunjung ke sebuah kuil wanita untuk bersembahyang, Ji Kiang BWE bertemu dengan seorang pendeta wanita yang kebetulan juga menjadi tamu para nikau di situ. Pendeta wanita ini berjuluk Pak Mau S. Ankau, julukan Pak Mau, rambut putih, ini karena seluruh rambut kepalanya sudah putih semua seperti benang-benang sutra putih, sungguhpun usianya baru sekitar 50 tahun. Tidak ada seorangpun yang akan menduga bahwa pendeta wanita ini sesungguhnya memiliki ilmu kepandayan tinggi. Sejak muda sekali Pak Mau S. Ankau ini merantau ke negeri barat, bertahun-tahun tinggal di India, kemudian juga lama berada di Tibet sehingga namanya lebih terkenal di daerah Tibet daripada di Tiongkok. Pak Mau S. Ankau selain ahli ilmu silat tinggi, juga telah mempelajari ilmu perbintangan dan ramalan, dan begitu melihat Jik Yang Bwe yang ketika itu berusia 13 tahun dan sudah pandai ilmu silat karena gemblengan ayahnya, ia tahu bahwa ia telah bertemu dengan murid yang berjodoh dengannya. Demikianlah, selama 5 tahun Pak Mau S. Ankau mengajarkan ilmu-ilmunya kepada Jik Yang Bwe sehingga setelah berusia 18 tahun, Jik Yang Bwe telah menguasai ilmu-ilmu andalan pertapa wanita itu. Aku mengikuti Subo ke tempat pertapaannya selama 2 tahun terakhir, dan ketika Subo mengijankan aku turun gunung dan pulang ke sini, ternyata telah terjadi malapetaka hebat mehimpah diri ayahku sebagai ketua Kim Kopang, kata darah itu dan wajahnya kembali muram. Apa yang telah terjadi dengan ayahmu dan ibumu, nona ibuku sudah meninggal dunia sejak aku masih kecil satu, So Kong Chu. Karena itu, seluruh kasih sayangku terhadap orangtuaku curahkan kepada ayahku. Akan tetapi, ketika 3 bulan yang lalu aku pulang, aku mendengar bahwa ayahku telah meninggal dunia kurang lebih sebulan sebelum aku pulang, hem terkena sakit tidak, dia terbunuh oleh pimpinan Hoat Kau. Menurut cerita para pembantu ayah, Sudah lama Hoat Kau memujuk ayah agar Kim Kopang suka bekerja sama dengan Hoat Kau dan mengakui Hoat Kau sebagai aliran tunggal yang harus dianut oleh semua. Anggauta Kim Kopang. Ayah menolak bujukan itu sehingga akhirnya terjadi bentrokan antara ayah dan pimpinan Hoat Kau. Dalam suatu pertandingan satu lawan satu ayah roboh dan tewas, Kian Budiam saja tidak memberi komentar. Kalau pertandingan itu, apaun alasan pertandingan, dilakukan satu lawan satu, maka hal itu merupakan suatu kehormatan bagi seorang AHL Isilat, dan kalah menang merupakan soal kedua. Sukar mencampuri kekalahan orang yang bertanding satu lawan satu. Jik yang BWM lanjutkan ceritanya. Ketika ia pulang dan semua pembantu ayahnya mengetahui bahwa darah ini pulang membawa ilmu kepandayan yang jauh lebih tangguh dibandingkan mendiang ayahnya, mereka lalu serta-merta mengangkatnya menjadi ketua Kim Kopang yang baru. Aku tidak dapat menolak pengangkatan itu demi ayahku, dan selama tiga bulan ini, aku hanya dapat berduka karena kematian ayah. Aku menjadi atim piatu, dan biarpun aku berduka, apa yang dapat kulakukan? Hoat Kau adalah sebuah haliran kepercayaan yang besar dan berpengaruh. Aku hanya dapat menanti sampai ada orang Hoat Kau berani datang hendak memaksakan kehendak. Kalau hal itu terjadi, aku akan melawan mereka, bukan hanya untuk membalaskan kematian ayahku, juga untuk menentang kejahatan mereka memaksakan kehendak kepada perkumpulan lain. Dan pada hari ini, untuk menghibur hati, aku berpesiar di telaga, hanya mengajak paman gulok untuk mengemudikan perahu. Dan hal yang ku nanti-nanti selama tiga bulan ini pun tiba, yaitu hendak membunuh gulok karena paman ini merupakan pembantu utama mendiang ayah. Nah, engkau tahu mengapa aku bersikap keras kepada tiga orang itu, lega rasa hati Kian Bu. Andai kata malah petaka ini menimpa dirinya, andai kata ayahnya yang terbunuh oleh orang Hoat Kau karena menolak bujukan mereka, mungkin tidak akan bersikap lebih keras lagi terhadap tiga orang Hoat Kau tadi. Mungkin mereka akan dibunuhnya. Ahaha, nasibmu sungguh menyedihkan, Ji Sio Chia, akan tetapi percayalah, orang yang benar akan mendapatkan kemenangan terakhir. Dan engkau berada di pihak benar, Pang Cueh, Sio Chia, darah itu tersenyum. Kenapa engkau menyebutku ketua atau nona? Namaku Jik yang bewe dan setelah kita berkenalan dan bercakap-cakap, bukankah kita telah bersahabat Kian Bu juga tersenyum? Akan tetapi engkau juga menyebutku Kongcu, Cuan Muda. Bagaimana kalau kita hapuskan saja sebutan yang kaku itu dan kita saling menyebut seperti kakak dan adik yang bewe yang melebarkan senyumnya dan kemuraman wajahnya lenyap bagaikan awan tipis tersapu angin? Aku akan senang sekali, akan tetapi bagaimana kalau aku yang lebih tua tidak mungkin. Engkau masih nampak remaja bagiku, sedangkan aku sudah sembilan belas tahun lebih, airh, engkau bersikap kakek-kakek saja, bukoko, kakak bu. Usiaku sendiri sudah delapan belas tahun, kalau begitu aku lebih tua setahun, BWMoi, adik BWE keduanya saling pandang dan tertawa, sehingga suasana menjadi gembira. Tiba-tiba daun pintu ruangan itu diketuk orang dari luar walaupun daun pintu itu terbuka. Mereka menoleh dan nampak si dayung baja gulok sudah berdiri di luar pintu dan anehnya, biarpun kini dia berada di dalam rumah, bukan di dalam perahung lagi, dia masih membawa-bawa dayung bajanya yang dipakai sebagai tongkat. Kiranya benda itu lebih banyak dipergunakan sebagai senjata daripada sebagai dayung. Ah, Paman Gu, masuklah. Oya, sudahkah engkau kembalikan perahu kecil yang disewasokongcu tadi tanya Kiyang BWE? Gulok masuk dan mengangguk. Sudah, Pangcu. Bahkan dari tukang perahu itu saya menerima titipan sesampul surat untuk Pangcu, dia menyodorkan sebuah sampul surat. Kiyang BWE menerima surat itu dan memandang heran. Dari manakah tukang perahu itu menerima surat untukku ini katanya dari seorang wanita cantik yang memberinya upah rayon untuk mengantarkan surat ini kepada ketua Kim Kopang. Saya minta surat itu dan saya serahkan sendiri kepada Pangcu, duduklah, Paman Gulok dan perkenalkan ini toa kosong Kiyang BWE yang tadi telah membantu kita di perahu. Kiyang BWE membuka surat itu sedangkan Gulok saling memberi hormat dengan Kiyang Bu dan duduk dengan punggung lurus dan tegak. Setelah membaca isi surat, Kiyang BWE mengangkat muka memandang kepada Gulok dan Kiyang Bu. Hoat Kau mengirim undangan kepada pimpinan Kim Kopang. Bagus, ini merupakan kesempatan baik bagi kita untuk datang berkunjung memenuhi undangan dan menyelesaikan urusan di antara mereka dan kita, Pangcu hendak memenuhi undangan mereka tanya Gulok, wajahnya membayangkan keraguan dan kekhawatiran. Tentu saja, mereka merayakan ulang tahun dan menurut undangan mereka, sengaja mereka menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan para undangan yang terdiri dari perkumpulan-perkumpulan dan semua aliran di dunia Kangung. Disaksikan oleh para tokoh Kangung, aku akan dapat menuntut dari Hoat Kau mengapa mereka membunuh ayahku dan hendak memaksa Kim Kopang bekerja sama dengan mereka. Mereka tentu tidak akan berani berbuat senaknya di depan para tokoh Kangung, kalau begitu, saya akan menemani Pangcu, kata Gulok. Lebih baik jangan, Paman. Selama aku pergi, engkau mewakili aku mengatur anak buah dan menjaga keamanan di sini, kata Dara itu dengan suara tegas. Baiklah, Pangcu. Saya mohon diri, kata Gulok yang tahu diri, melihat bahwa kemunculannya mungkin mengganggu Pangcunya yang sedang bicara dengan tamunya. Setelah Gulok keluar, Kianbu berkata, BW MOI, biarlah aku yang menemanimu. Aku akan membantumu kalau sampai ada pihak yang memusuhimu. Sikap Dara itu lebih manis, akan tetapi tetap saja tegas. Terima kasih atas tawaran bantuanmu, Buko, akan tetapi sekali lagi, kami tidak dapat menerima bantuan dari luar. Tentu engkau mengetahui bahwa urusan ini merupakan urusan yang menyangkut kehormatan Kim Kok Pang, oleh karha itu, harus dihadapi secara terhormat pula. Tidak, kami tidak mungkin dapat menarik bantuan dari luar kalangan Kim Kok Pang, melihat ketegasan ketua Kim Kok Pang itu, tentu saja Kianbu tidak dapat membantah karena dia pun maklum akan kebenaran pendapat itu. Baiklah kalau begitu, hanya aku minta engkau suka memberitahu kepadaku, kapan dan di mana diadakannya perayaan ulang tahun Hoat Kau itu menurut surat undangannya, perayaan diadakan di Bukit Harimau, di luar kota Anking pada permulaan bulan depan. Terima kasih, BW MOI. Nah, sekarang aku mohon diri untuk melanjutkan perjalanan, karena aku tahu bahwa engkau tentu akan sibuk menghadapi urusan perkumpulanmu. Selamat tinggal dan selamat berpisah, BW MOI, sebetulnya Kian BW ingin sekali menahan pemuda yang sejak pertama kali bertemu sudah menarik hatinya itu. Akan tetapi sebagai seorang wanita, tentu saja ia merasa malu untuk menyatakan perasaannya, dan selain itu, ia pun harus melakukan persiapan menghadapi undangan dari Hoat Kau. Maka, ia pun hanya dapat mengucapkan terima kasih atas dan Tuan Kian Bu dan ia mengikuti bayangan pemuda itu ketika meninggalkan ngereng lembah Bukit Emas. Pemuda itu berlatih silat yang aneh. Gerakan-gerakannya lambat dan seolah gerakan memukul atau menendang dari kaki tangannya hanya main-main saja, tidak mengandung tenaga, tidak nampak cepat maupun kuat. Akan tetapi anehnya, pohon besar yang berada dalam jarak 3 meter di depannya, bergoyang-goyang cabangnya yang sebesar tubuh manusia, cabang ranting dan daun-daunnya yang lebat bergoyang-goyang seperti dilanda angin besar sehingga banyak daun pohon yang sudah kuning dan setengah kuning untuk gugur berhamburan. Setelah berlatih selama setengah jam, bersilat tangan kosong lalu pemuda itu menyambar sebuah tongkat bambu di bawah pohon dan kini dia bersilat menggunakan tongkat bambu yang panjangnya sekitar 1,5 meter. Kalau tadi ketika bersilat tangan kosong gerakannya nampak lamban dan lemah, kini setelah bersilat tongkat, gerakannya cepat bukan main sehingga lenyaplah bayangan pemuda itu dibungkus gulungan sinar tongkat dan terdengar bunyi mengaung saking cepat dan kuatnya tongkat bambu itu bergerak. Dan tiba-tiba, gulungan sinar itu melayang ke atas pohon, seperti seekor burung mengelilingi pohon dan nampak. Daun-daun pohon jatuh berhamburan, bukan hanya yang kuning, melainkan juga yang hijau dan juga ranting-rantingnya. Tak lama kemudian, ketika pemuda itu melayang turun pohon itu telah berubah seperti kepala seorang berambut lebat yang kini dicukur rendek dengan bentuk bulat. Ternyata tongkat yang sama sekali tidak tajam karena terbuat dari bambu itu mampu membabat ranting dan daun pohon sehingga menjadi gundul. Setelah selesai bersilat tongkat yang aneh dan juga menggiriskan itu, dia duduk beristirahat di atas sebongkah batu di bawah pohon, memandangi daun-daun yang berseratkan dan melamun, membiarkan peluh membasai leharnya. Daun-daun gugur, manusia mati. Dan teringatlah dia akan semua orang yang dikasihnya dan yang telah meninggalkan dirinya karena mati seorang demi seorang. Ayah dan ibunya mati. Kemudian orang yang mengasuhnya sejak dia kecil, kemudian menjadi pengganti ayah ibunya, juga mati. Demikian pula gurunya yang pertama kali, guru yang dikasihnya, dihormatinya mati pula terbunuh orang. Si Hanlin termenung, tenggelam dalam kenangan duka. Teringat dia akan keadaan dirinya yang kini hidup sebatang kara di dunia ini. Sejak berusia lima tahun dia terpaksa berpisah dari ayah ibunya yang berperang melawan serbuan musuh, dia dilarikan mengungsi oleh Li Uma, pengasuhnya. Kemudian ternyata ayah ibunya itu tewas dalam perang dan selanjutnya dia diasuh sebagai putra Li Uma. Cinta kasihnya kepada ayah ibunya berpindah kepada Li Uma, dan ketika dia menjadi murid Tong Hwe Iho Siang, dia menemukan lagi seorang yang dihormati dan disayangnya, yaitu gurunya itu. Akan tetapi, malah petaka datang menimpa. Li Uma dan Kong Hwe Iho Siang tewas di tangan tiga orang Raja Iblis yang kejam. Bahkan dia sendiri tentu sudah tewas kalau tidak ditolong oleh gurunya yang sekarang, yaitu kakek yang hanya dia kenal sebagai Lo Jin, orang tua. Akan tetapi, gurunya ini seorang manusia yang aneh dan agaknya tidak mungkin mempunyai perasaan kasih sayang kepada manusia aneh ini seperti yang dirasakan terhadap Mendi Yang Kong Hwe Iho Siang dan Li Uma. Lo Jin seolah tidak terikat oleh apapun juga, tidak membutuhkan kasih sayang, juga tidak pernah memperlihatkan kasih sayang, namun setiap gerak-geriknya tak pernah menyusahkan apa dan siapapun. Ilmu-ilmu yang diajarkan kepadanya selama lima tahun ini pun ilmu yang aneh, namun karena yakin bahwa Lo Jin adalah seorang manusia seperti Dewa, Han Ling menaati semua petunjuknya dan selama lima tahun ini berlatih dengan amat tekunnya. Teringat akan semua keadaan dirinya, timbul perasaan ibah diri dan terbenam lahonlin ke dalam duka. Hatinya seperti diremas-remas. Dia adalah utera seorang yang pernah menjadi raja, hidup bergelimang kemuliaan dan kehormatan, lalu tiba-tiba saja dia menjadi atim piatu, bahkan sekarang dia tidak memiliki apa-apa lagi kecuali dirinya sendiri. Dan gurunya, satu-satunya orang yang dekat dengan dirinya, yaitu Lo Jin, jarang berada di puncak itu, membiarkan dia seorang diri saja. Bahkan kini, sudah dua minggu gurunya itu pergi entah kemana. Pergi tidak pernah pamit, datang tidak pernah memberitahu, seperti angin saja. Ketika Han Lin duduk termenung bertopang dagu, murung dan perasaannya tertekan, dia tidak merasakan bahwa ada angin lembut bertiup dan bayangan seorang kakek yang rambutnya seperti benang sutrap putih telah berdiri di belakangnya. Andai kata Han Lin tidak sedang tenggelam dalam lamunan, tentu pendengarannya yang terlatih dan tajam itu dapat menangkap gerakan seringan daun kering itu. Akan tetapi dia sedang tenggelam dalam kedukaan, maka dia sama sekali tidak tahu bahwa gurunya, Lo Jin, telah berdiri di belakangnya kakek yang bertubuh tinggi agak kurus dengan wajah putih kemerahan, matanya berbinar-binar seperti bintang, kumis, jenggot dan rambutnya sudah putih. Semua itu kini berdiri dan mengelus jenggotnya, tersenyum dan mengangguk-angguk. Tongkat bambu di tangannya lalu digerakkan melintang di depan dadanya dan terdengar suara mengaung. Mendengar suara ini, barulah Han Lin sadar dari lamunannya dan sebelum membalikan tubuh, dia sudah tahu siapa yang datang. Dia segera menjatuhkan diri berlutut dan membalik. Memberi hormat kepada gurunya. Suhu, suaranya masih mengandung duka, walaupun dia berusaha menekannya. Han Lin, apakah jurus-jurus terakhir dari Kong Hi Chiang, tangan udara kosong, dan peklui tai hangtung, tongkat petir badai, telah dapat kau kuasai dengan baik? Sudah, suhu. Apakah suhu menghendaki agar Teo Chu memainkannya? Tidak. Aku sudah percaya bahwa engkau telah menguasainya dengan baik. Akan tetapi kenapa engkau berduka Han Lin maklum bahwa dia tidak mungkin dapat membohongi gurunya, maka dia pun berkata, suhu, Teo Chu tadi teringat akan kematian orang-orang yang Teo Chu sayang, dan Teo Chu merasa berduka sekali maaf. Suhu Teo Chu mengerti benar bahwa duka adalah sia-sia dan timbul dari ibadiri, bahwa sesungguhnya amat tidak baik dan tidak sehat membiarkan diri tenggelam dalam duka. Akan tetapi pengertian Teo Chu itu tidak banyak menolong, suhu. Teo Chu tetap berduka. Beruntung sekali bahwa suhu kembali pada saat Teo Chu dilanda duka nestapa yang amat menekan hati, maka Teo Chu mohon petunjuk, suhu. Suhu, mohon diberi petunjuk bagaimana Teo Chu akan dapat menguasai hati dan mengendalikan nafsu agar Teo Chu tidak dicengkeram duka, kakek itu tersenyum dan senyumnya mendatangkan kelembutan yang mengharukan karena wajah itu persis wajah seorang bayi yang suka tertawa-tawa sendiri secara wajar. Kemudian dia berkata dengan suara halus. Hang Lin, segala macam jalan atau care untuk mengendalikah nafsu adalah ulah nafsu itu sendiri juga, karena care didorong oleh suatu keinginan mencapai sesuatu dan ini hanyalah hulah nafsu yang pandai mengubah bentuk dan ragam. Usaha untuk melenyapkan duka tidak ada bedanya dengan duka itu sendiri, keduanya bersumber kepada si aku yang menjadi duka karena terkenang akan sesuatu dan si aku pula yang menginginkan agar tidak berduka. Karena itu, usaha apapun yang bersumber dari aku, tidak akan dapat berhasil dengan sempurna, kalau begitu, apa yang dapat Teo Chu lakukan, Suhu? Teo Chu tahu benar menurut ajaran kitab-kitab agama, juga menurut petuah-petuah yang Teo Chu dapatkan dari mendiang Suhu Kong HWI Husiang dan dari Suhu, akan tetapi pengetahuan Teo Chu itu tidak menolong melenyapkan duka dari hati Teo Chu. Suhu, Teo Chu menjadi bingung, mohon petunjuk, kakek itu menghela nafas panjang bukan karena sedih, bukan karena kecewa. Apapun yang engkau lakukan atau tidak lakukan, kalau itu bersumber dari si aku, akan sama saja palsunya dan sia-sianya. Bersikaplah wajar-wajar saja, Han Lin dan jangan menentang sedala yang kau lakukan sendiri. Kalau engkau dilanda duka, berdukalah, kenapa mesti dipersoalkan lagi? Selama manusia masih hidup di dalam jasmani ini, manusia tidak akan terlepas dari segala macam perasaan susah senang puas kecewa dan sebagainya lagi. Akan tetapi, yang penting adalah menyadari akan semua itu, mengamati setiap gejolak nafsu yang menguasai hati akal pikiran dan yang mengemudikan semua gerak-gerak kita. Menyadari sepenuhnya bahwa semua itu adalah hulasi aku, yaitu nafsu yang mengaku aku. Yang berduka itu adalah hati dan pikiranmu. Seperti juga yang marah, yang kecewa, yang iri, yang diserang penyakit, semua itu hanyalah alat-alat atau anggauta tubuhmu. Kesadaran yang sepenuhnya ini akan membuat kita yakin bahwa semua itu hanyalah permainan nafsu belaka. Bahkan kalau kematian tiba, yang mati adalah tubuh jasmani belaka. Selama nafsu daya rendah menguasai hati akal pikiran, maka di dalam kehidupan ini kita akan selalu menjadi permainannya, dan semua yang kita lakukan dikemudikan oleh nafsu daya rendah. Bahkan usaha kita untuk mengendalikan atau menguasai nafsu juga datang dari nafsu daya rendah, karenanya, biarpun kita mengerti akan suatu perbuatan yang tidak benar, kita tetap saja tidak mampu menghentikan perbuatan itu. Suhu, kalau begitu alangkah celakannya hidup ini, kita dibiarkan menjadi korban, dicengkeram dan diperhamba nafsu tanpa kita mampu membebaskan diri. Tidak, handling di samping nafsu daya rendah yang diikut sertakan dalam kehidupan kita, masih terdapat sesuatu yang berkat kasih Seng Maha Pencipta disertakan pula kepada kita. Sesuatu yang biarpun nampak tipis dan hampir tak nampak, namun selalu ada dan tidak pernah meninggalkan manusia, sesuatu yang menjadi bukti dan saksi betapa Tuhan Maha Kasih dan Maha Pengampun.